Baik, di video kali ini kita tanya jawab seputar bank BRI terkait biaya denda rekening BRI apabila berada di bawah saldo minimum. Berikut ini ada pertanyaan ya dari nasabah. Tolong informasinya berapa biaya denda untuk rekening Britama BRI jika saldo berada di bawah saldo minimum. Dan nanti akan saya jelaskan juga untuk rekening simpetes dan Britama bisnis. Oke, ini penjelasannya secara umum terlebih dahulu ya. Untuk buka rekening Britama BRI memang ada ketentuan setoran awal minimum sesuai dengan jenis kartu debit yang dipilih nasabah. Serta ada persyaratan saldo minimum mengendap di rekening. Saat ini saldo minimum di rekening Britama BRI sebesar Rp50.000. Dan menanggapi pertanyaan tersebut tidak dikenakan biaya denda apabila saldo di rekening nasabah berada di bawah saldo minimum. Nah, lalu bagaimana dengan rekening simpetes dan Britama bisnis? Kedua rekening tersebut juga memiliki saldo minimum mengendap sebesar Rp50.000, jadi sama ketiganya. Untuk rekening simpetes akan dikenakan biaya denda apabila berada di bawah saldo minimum sebesar Rp5.000 setiap bulannya. Kemudian untuk rekening Britama bisnis akan dikenakan biaya denda sebesar Rp50.000 setiap bulannya apabila saldo minimum mengendap berada di bawah Rp50.000. Oke, seperti itu ya biaya denda untuk rekening BRI apabila saldo berada di bawah saldo minimum. Jika ingin cek video lainnya terkait bank BRI bisa lihat link di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.